hai oke teman-teman sekarang kita kembali ke kemana ke SMP 28 sekarang bersama saya gua Hafiz Lazuardi dan gua Fas Pakis Apal Jamil Muhammad dari setian Wadi Tirianto gua Desa Putra kita akan trip ke 28 Oke ya itu tadi ya itulah ya penampakan ya penampakan pemulung-pemulung Oke sekarang kita bakal manjukan perjalanan kita akan melunjuk ke kelas-kelas yang akan kita tuju Oke sampai ketemu di strip kita sekarang kita ada di kelas 7G Ayo kita masuk dalam kelas yang melakukkan dulu lihatlah suasana kelasnya sungguh bersih rapi tapi sayangnya aneh kelasnya kok sepi ya Mas saya Fas Pakis Apal Jamil sekarang saya ada di kelas 7F ya Mari kita masuk ke dalam kelasnya Assalamualaikum ya kita lihat kasnya ada yang rapi atau kotor ini ya enggak ada yang pikir kayaknya ini teman-teman dan lambonya mati dong nah kursi tidak dinaikkan kemudian kursi meja tidak ya tidak lurus terus sampah di belakang banyak sekali kemudian ini teman-teman saya lagi di kelas 7E dan saya akan mempersensikan kelas 7E ya mari kita masuk kelas 7E sepertinya sudah rapi masih ada hias-hiasan kemerdekaan dia ada banyak-banyak foto parawan cuman ada sedikit yang perlu diketahui ini kabel kenapa ini kabel ini kenapa ini terus kelas apalagi ya sapu sih udah bagus kayaknya nih kelas sudah sangat rapi Wah kayaknya kelas nih contoh kelas yang baik bagi kelas-kelas kita yang lain dah Hai kawan-kawan saya sekarang di kelas 7D oke mari kita lihat apa saja yang ada di kelas ini nah kas ini sedangkan baik, bagus, sangat bersih walaupun alat kebersiannya dia terpercara rapi dan wakum-kawan saya tidak menantar akibat, tidak lama maka saya berapa gila ini tidak masih ada langka bing masaknya berapa saja dan wakum-kawan saya mau dikasih ke masaknya tapi kalau ini sudah menandai buat baik jangan berada masak sebelumnya teman-teman sekarang kita sudah berada di kelas 7C sekarang daripada kelamaan aja langsung kita masuk ke dalamnya kita lihat apa aja ini oh ini kalau menurut saya nggak ini nih nggak setim ya nggak sekelompok ada yang dinaikin ke meja ada yang di gini ini namanya siapa tengkorupin ya kayak gitu bagus ada gambar presiden cuma sayangnya itu iya kan harusnya bukan gambar yang itu gambarnya Jokowi Dodo sama Yusuf Kala gitu udah segitu aja sih menurut saya rapi halo teman-teman sekarang saya ada di 9G mari kita lihat kelasnya Assalamualaikum kelasnya disini kelasnya disini cukup rapih untuk kelas 9 meja ternyata rapih dan terutama ya terutama ini wuwewe Donau Sudhat ada momentulis Disini Yusuf Kala sama Joko Widodo Mari kita lihat disini Disini terlihat Suasana Apa? Gambaran Lapangan tengah 218 Oke? Terima kasih Kembali lagi dengan gue Kita ada di lorong kelas 9 Lihatlah, lorongnya sangat luas Bersih lagi Lihatnya sampai ke ujung-ujung Sebelah gue adalah kelas 9F Jadi ini adalah kelas yang gak tau dah Kembali bersama gue Sekarang gue udah di depan kelas 9E Kelasnya Kita semua ya Sekarang Kita lihat yuk ke dalamnya Assalamualaikum Ya Kelas kita ini Sudah Masih bagus lah Cuman ini ada kursi bunga rata nih Ada yang ini Ada yang yang dinaikin Tugasnya ketinggalan Terus Perhiasan-hiasan Long round hood eddy masih ada Terus Ya Ya gitu dah Ada Ini gordennya tidak rata Banyak Masih kotor Waduh Keliat tuh Ebung Ya Ada ini Ya Ada tempat minum juga disana Minum dika bawa Kelas murid Kelas 9E ini Tidak Tidak disiplin terhadap Semua benda yang digawakan Gue ada disamping Kelas 9T Yang itu 9C Yang itu adalah Lepat-lepat IK Lepat IK Dan itu ada Bapak kita Ada Pak Ketukul dan Pak Wardoyo Ini Pak Pak Ini Pak Ya Ya Pak Yang ini ada kelas 9B Yang ini Dan ini ada Di kelas 9A Kelas yang paling elit lah Ibarat katanya mah Yang ini Ini bangku-bangkunya Seperti bangku-bangku Bangku-bangku Tuan Perbuatan tinggi Ini ada Rakan-rakan Al-Quran Dan itu Kipas angin ada Kipas angin AC 2 Tapi tidak nyalakan Yang ini Fokus DKI Jakarta Ini kayaknya nih Bagus sekali ini Wah Rusak ini Yang itu ada Foto-foto yang lain Dan sepertinya ini Kelas yang paling bagus Halo teman-teman Sekarang saya ada Berada di lantai 1 Di sebelah kiri saya Di area ini Biasanya setiap pagi Jam setengah 7 Sampai jam 7 Diadakannya Tadarus Diadakan Tadarus Dan di sebelah kanan saya ini Di sebelah sini Ada ruang Kepala sekolah Principal room Ada ruang Tata usaha Dan ada Guru-guru juga Yang sedang berada Di sini Ada guru juga Salim dulu ya Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Bawa kamera Dokumenter Lagi dokumenter bu Dokumenter apa? Dokumenter keikam Di sekolah Di sebelah kiri saya Di sini ada Piala-piala Yang diraih oleh Anak murid Di sebelah sini juga Piala-piala Yang di sini Dan di sini adalah Ruang Paling eksis Sedunia Itu ruang BP atau BK Oke Mari kita Kembali ke saya lagi Dan sekarang saya berada di Ruang Ruang yang Luas Tidak tahu Saya juga Bingung buat apa Di sini juga ada ikan 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 Ya terima kasih Oke teman-teman Saya sekarang berada di Lapa Apa? Tempat parkir Di belakang Di sini banyak Mobil-mobil Para guru Yap Dan di sini nih Dulunya Itu tempat lompat jauh Yang di mana sekarang Dipindahkan ke Lapangan belakang Di sana Di futsal ya Kita belum ke sana Nah Si buat parkir mobil Motor Kalau untuk motor sih Biasanya di depan sana Di lapangan Apa? Pas chip Kita nanti bakal ke sana Oh teman-teman Saya akan Menyampaikan Informasi Ini adalah Lapangan depan Yang Biasanya di sini ada Guru BP atau BK Dan Kita lihat sekarang Ini adalah Pas chip Yang sedang hati Yang ingin Menyikuti dua orang Setelah beberapa Media lalu Kita berahat Setelah hari Kita sudah menikuti Menyikuti dua orang Nah di istirahat sana Ada mushoah Yang biasanya Setiap Istirahat Yaitu Setelah school Ada beberapa Murid yang ingin Salat Salat dua Dan siap keluhur Sekarang Saya ada di Nih Kolam Yang banyak Sekali Tumbuh-tumbuhan Dan Ini ada tulisan Nesef Negeri 2018 Jakarta Dan ini banyak Tumbuhan-tumbuhannya Tumbuhan teratai Dan itu Anak-anak yang baru pulang Oke Halo teman-teman Saya ada di Nikungan kantin sekolah Nah disini Perpustakaan Yang biasa Orang-orang Nah Lihat Ada banyak buku-buku disitu Yang baru dikirim mungkin Yang biasa Setiap istirahat Ada murid yang ingin Membaca Tinggal membaca Dan Full AC Dan Di sebelah situ ada Lab IPA yang Yang baru Dan ini kantin kita Ya Walaupun ada beberapa sampah Dan Mungkin akan segera bersih Halo teman-teman Sekarang saya ada di Lorong kelas 8 Yaitu di ujung sana Ada 8 A B C D E F G Hanya sampai 8 Mari kita lihat Kelasnya Disini E Yang tertutup Dan disini ada F Yang tertutup juga Disini ada kelas G Yang tertutup juga Saya akan membuat Video ini lebih compact Dari yang kemarin Mari kita lihat Lapangan belakangnya Disitu ada Daun-daun yang banyak Ya buat Asri semakin asri Pohon Disini Astaghfirullahaladzim Disini Yang tadi Adi dibilang Lompat jauh Dipindah ke lapangan belakang Kayak gini Disini ada lapangan belakang Yang sangat luas Ya buat pusat Biasanya Nah Disini Jadi disitu Ada orang yang bakar-bakar Tidak patut Dicontoh Siapa yang bakar-bakar Ya Aneh Dan di ujung sana Dan di ujung sana Tulisannya Menara 1917 Kalau gak salah Siapakah yang mencoret-coret Dan ini juga ada WAKTG Republik Menara 1907 Saya tidak tahu Siapa yang mencoret-coret Yang pasti Mereka anak-nakal Ya sudah Lagi dengan gue Sekarang kita Ada di kelas 7A Kelas Ada WC Guru Sebelahnya juga Kamar mandi Yang sebelah buat laki Sebelahnya buat cewek Sebelah kanan gue ini Adalah Lab IPA Lama Dulu lab ini dipakai Sebelum lab belakang dibangun Sebelah Sebelah Diri gue adalah Lapangan Lapangannya gak Lapangan Lapangan yang Iya lapangan utama Buat apa Buat upacara Sebelah Anan gue Sekarang adalah Ruang guru Ruang Dimana Ruang guru Berkumpul Jadi satu Oke teman-teman Terima kasih banget Untuk yang menonton video Kita kali ini Terus apa lagi Sekarang kita ada di Endingnya itu di Lapangan tengah Lapangan Iya Di sini ada Palang yang baru Ada penang makan sih Tuh Ada penangasan Amin Ya Selamat Menaksikan Selamat bersenang-senang Dan mudah-mudahan Kita nonton yang bagus Amin Ejik saya Ari Muhammad Ari 4902 Benar Berapa saya ya Saya Muhammad Tapi Sazwadi 24 Saya Dia Seputra 08 Saya Ditiya Nomor 2 Di apaan? Nomor Nomor kode uji coba nasional pas paki sekaligamil 025 nomor tersetian deh kalau ini buat Pace Bilal silahkan hubungi nomor teguh disini untuk selamat menikmati dan selamat menikmati